Oke halo teman-teman para subscriber dan para petani yang satu hobi Selamat berjumpa lagi dengan saya disini Dan hari ini akan memperlihatkan tanaman yang kerdil dulu Yang sekarang ini usianya 49 hari ya teman-teman Nah seperti ini untuk penampakan keseluruhannya Dan ini musum kemarau Pas kebetulan tadi kemarin sore ada hujan Ya tapi namanya hujan kemarau juga kurang baik juga teman-teman ya Dan juga tidak terlalu banyak kadar airnya Nah akan saya tunjukkan lagi teman-teman ini Untuk pertumbuhannya sudah seperti ini teman-teman Ya memang telat kan Umur 49 hari harusnya ini sudah bakal buah sudah muncul Ini baru membentuk cabang epi ya Karena memang kerdil dari dulu baru kita rawat ya teman-teman Ini informasi bagi teman-teman yang baru menyimak channel ini ya Dan hari ini pun kita akan melakukan pengumpukan yang kedua ya teman-teman Nah untuk tahap kedua ini kita akan melakukan pengumpukan lagi Nah ini saya perlihatkan ya jalan-jalan di tengah dulu teman-teman Rumputnya pun subur Nah yang awalnya kemarin itu pertumbuhannya seperti terhambat Sekarang sudah mulai tinggi ya teman-teman dan bagus Responnya maksudnya bagus Dan ini belum saya rempel masih berapa tahap lagi untuk kita melakukan proses Supaya tanaman ini bisa maksimal atau bisa berbuat dengan baik lah teman-teman ya Jadi ini dia Nah untuk serangan jamur tetap pasti ada teman-teman Dari beberapa persen itu ya Dari disini Ini saya review dulu teman-teman ini untuk terongnya Dan kutu kemarin kan kita ada melakukan penyemprotan Dengan banak tip imidacrofit Itu saat ini tidak ada Nah pagi ini kita akan melakukan pemupukan yang kedua Sorenya langsung kita lakukan penyemprotan ya Dan ini akan kita fokuskan untuk jamur Karena akan saya tunjukkan ya teman-teman ada serangan jamurnya Nah seperti ini teman-teman dia layunya seperti ini Nah ini Ini biasanya ada ulat di dalamnya ataupun Bitok tora ya teman-teman jadi dia ini mati sebelah ya Nah nanti sore akan kita lakukan penyemprotan Oke kita langsung ke pupuk aja dulu untuk meringkas video sudah saya Nah ini Ya ini tetap sama teman-teman untuk pupuk yang kedua ini dengan pupuk yang kemarin Bagi teman-teman yang belum menyimak pupuk yang pertama silahkan tonton dulu Karena ini dosisnya sama racikannya pun sama Dan tidak ada yang berbeda ya untuk pupuk yang kedua ini Dan sudah saya jelaskan di video saya yang ke satu ya untuk kita pupukkan Nah baik teman-teman Saya akan menggunakan alat ini untuk melakukan pengocoran ya Dan kita kocorkan seluruh ke bagian tanaman ini ya teman-teman Ya dosisnya 100 sampai 200 mili per pohonnya teman-teman Nah oke demikian dulu update untuk pupukkan kedua hari ini Dan video ini akan terus berlanjut teman-teman Masih dalam proses tahap penyeburannya teman-teman ya Yang kerdil nanti kita suburkan lagi Ini masih ada tahap-tahap selanjutnya Nantikan video-video selanjutnya Agar tanaman terong ini Bisa tumbuh normal seperti ini ya teman-teman Nah ini kan sudah rata tumbuhnya bagus ya Oke terima kasih yang sudah menyimak video ini Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya